Rafatar banjir pujian usai main bareng Faisal Hamudi dan Alfie Tegarajasa. Rafi Ahmad tampak mendatangkan dua anak di fabel, Faisal Hamudi dan Alfie Tegarajasa kekediamannya di kompleks perumahan Andara, Jakarta Selatan. Rafi mengenalkan Faisal dan Tegar kepada Rafatar, putra sulungnya. Rafatar yang baru pertama kali bertemu dengan Faisal dan Tegar itu pun tampak ramah dan menajak keduanya bermain. Tak hanya bermain di rumahnya, Rafatar ditemani Mbak Lala juga menajak Faisal dan Tegar ke sebuah arena permainan trampolin. Sontak keakraban Rafatar dengan Faisal dan Tegar pun menjadi sorotan warganet. Kakak Rayanza yang dikenal bersikap bingin pada orang lain itu dipuji sopan dan pasombong saat bertemu Faisal dan Tegar. Rafatar sukses membuat kagum dan haru warganet karena sikap baiknya pada Faisal dan Tegar. Sebelumnya, Faisal yang lahir tanpa memiliki kaki kiri serta kedua lengan itu sempat diundang ke acara For Your Pagi Trans 7 yang dibawakan oleh Rafi Ahmad dan Irfan Hakim. Rafi tak bisa membendung air matanya mendengar kisah hidup bocah 11 tahun itu. Ia pun sempat berjanji pada Faisal akan mengenalkannya pada Rafatar dan janji itu pun ditepati Rafi. Kendati memiliki keterbatasan fisik, Faisal diketahui memiliki keterampilan dalam bermain sepak bola. Ia viral setelah sangkakan, Deas Kunawan mengundah video Faisal di aplikasi TikTok. Sementara Alfie Tegar Rajasa atau Akrab dipanggil Tegar merupakan anak difabel yang tidak memiliki tangan dan berjalan dengan satu hati. Anak 10 tahun itu juga tak kalah berbakat karena berperan dalam film Tegar yang ditujukan untuk mengampanjikan lingkungan masyarakat yang lebih inklusif untuk difabel. Tegar beradu akting dengan aktor senior, Debi Miswari yang berperan sebagai kakeknya dalam film yang tayang tanggal 24 November tahun 2022 kemarin. Satu, dua, tiga. Tegar beradu akting dengan lingkungan masyarakat yang lebih inklusif untuk difabel. Sampai jumpa di video selanjutnya.